Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Santri-santri yang mana kemarin kita telah belajar bersama tentang bab al-unwan Bab 4 yaitu yang berjudul al-unwan berarti alamat Nah kemarin kita telah belajar yang pertama yaitu tentang mufrodat yang ada disitu Kemudian kita juga belajar al-tiro'ah atau bacaan yang ada di bab tersebut Dan yang terakhir kemarin kita belajar al-hiwar atau percakapan yang ada di bab tersebut Untuk kali ini ada satu bab lagi yang perlu kita pelajari pada satu pembahasan lagi yang perlu kita pelajari pada bab ini Yaitu tentang At-Tarokib Mari kita bersama-sama berjuang melawan kebodohan berjihad Nah sebelumnya siapkan dulu alat-alat peran kita yaitu berupa pena dan buku ataupun apa yang bisa menunjang untuk belajar kita Silahkan ya Kita langsung saja yang pertama kita membahas tentang Al-Arkambul ya nomor Sebenarnya pembahasan nomor itu sudah kita pelajari di kelas 1 beberapa tahun silam ya Ya mungkin kalau pas kelas 4 sekarang belum sama saya Ya itu ada nomor 1 sampai dengan nomor 10 Nah perlu diketahui ternyata dalam angka itu juga ada yang berbentuk muzakar ada yang berbentuk muhanas Nah kalimat ketika dilihat dari jenisnya ada dua yaitu kalimat muzakar dan kalimat muhanas Kalimat muzakar itu biasanya diperuntutkan untuk yang berjenis laki-laki Kalau muhanas itu berjenis perempuan atau benda yang digolongkan ke laki-laki ataupun perempuan ya Oke dalam angka pun seperti itu ada angka yang bentuknya muzakar dan juga ada angka yang bentuknya muhanas Mari kita simak untuk perbedaannya ya Untuk dari segi penulisannya saya rasa itu kalian sudah bisa Angka 1 seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini, 4 seperti ini, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nah saya rasa itu sudah di luar kepala ya Insyaallah Kemudian kita kali ini akan belajar bentuknya Yang pertama itu ada angka 1 bahasa haramnya ahadun atau wahidun Nah ahadun atau wahidun ini bentuk mudakar dari 1 ya Bentuk mudakar dari 1 Nah bentuk muhanas, bentuk mudakarnya dari 1 yaitu ihda atau wahidatun Nah kemudian untuk angka 2 bentuk mudakarnya yaitu isnani Apa? Isnani Angka 2 bentuk mudakarnya isnani Kemudian bentuk muhanasnya itu isnatani Isnatani itu bentuk muhanas ya Untuk angka 3 bentuk muhanasnya itu salasatun Kemudian angka 4 arbaatun 5 khomsatun, 6 sitatun, 7 sabatun Terus bentuk mudakarnya itu salasun Arbaun 4, khomsun 5, situn 6, sabatun 7 Nah untuk angka 1 dan 2 yang sebelah ini itu berbentuk Yang sebelah sini, yang sebelah sini itu berbentuk muhanas untuk 1 dan 2 Kemudian yang sebelah sini itu bentuknya mudakar Tapi untuk 3 sampai seterusnya itu yang sebelah kanan Itu yang muhanas, yang sebelah kiri itu yang mudakar Kemudian ada angka tadi, angka 8 ya Angka 8 belum Angka 8 itu bentuk muhanasnya itu samaniatun Kemudian bentuk mudakarnya samani atau samaniun Itu dari angka 3 sampai ke bawah Yang ada tamar butohnya Tamar butoh itu yang bagian belakang Tun, arbaatun, khomsatun Nah kalau ini kan gak ada tamar butohnya khomsun Nah kalau ada yang tamar butohnya itu berarti bentuknya muhanas Tapi kalau tidak ada berarti yang mudakar Tapi kalau 1 dan 2 Itu yang mudakar itu ahadun, wahidun Yang muhanas, ihda, wahidatun Nah ini ada tamar butohnya Kemudian yang angka 2 itu yang mudakar itu isnani Muhanasnya itu isnatani Nah seperti itu ya, ingat-ingat Masih ada angka 9 Angka 9 Simbolnya seperti ini Simbolnya seperti ini 9-10 Kemudian bahasa Arabnya Kalau angka 9 yang bentuknya muhanas itu tisatun Kalau bentuk mudakarnya tisun Kemudian yang angka 10 Bentuk muhanasnya asaratun Kemudian bentuk mudakarnya itu asrun Seperti itu ya Nah kemudian keterangannya dalam pembahasan bilangan ada yang disebut dengan adat Adat itu bilangan dan makdud Makdud itu yang dibilang Ini ya kita baca dulu Kemudian bilangan 1 dan 2 1 sampai 2 sorry Bilangan 1 sampai 2 Adatnya itu angka Terletak di belakang maudud Atau yang dibilang Nah adatnya Adat atau angkanya itu terletak di belakang maudud Maudud atau yang dibilang Contohnya Nah kemudian angka Bilangan 1 Eh bilangan 3 sampai dengan 10 Adatnya atau angkanya terletak di depan maudud Hadihi salah satu aklamin Hadihi salah suh maswatiri Nah Saya rasa Untuk memperjelasnya Pak Zini sudah bikinkan Apa namanya Materinya ya Ini seperti ini Oke kita pelan-pelan dulu ya Dalam At-Tarokib Tentang Al-Arkam Tentang nomor Itu nanti ada istilah adat Dan istilah makdud Nah Yang disebut adat Adat ini itu bilangannya Atau angkanya ya Berarti ada 1, 2, 3, 4 sampai 100 sampai 1000 Itu disebut dengan adat Disebut dengan adat atau Bilangan Kemudian istilah yang kedua Itu nanti ada yang namanya Makdud Nah makdud itu Sesuatu yang Dibilang Ya tergantung disitu Kita sedang menyebutkan Apa buku Pena Ataupun apa Contohnya itu kolamun Pena Ataupun mistorotun penggaris ya Pokoknya kalau adat Itu angkanya Kalau makdud Itu yang Dibilang Atau yang sedang disebutkan Nah ini Sebenarnya ya Ini sebagai pengetahuan Tambahan saja Kalau kita Pelajari lebih lanjut Dalam pembagian Adat atau Bilangan Nanti itu Ada 4 Pembagian Ada 4 Pembagian Yang pertama itu Adat Mufrod Adat Mufrod yaitu Yang 1 Sampai dengan 10 1, 2, 3, 10, 100, 1000 Pokoknya yang masih sendiri itu Dinamakan dengan Adat Mufrod Kemudian ada Adat Murokab Berarti Bilangan Murokab Bilangan Murokab ini Hanya Dari angka 11 sampai 19 11, 12 Sampai 19 Kemudian ada Adat Aked Nah Kalau Adat Aked ini Kelipatan dari 10 Berarti mulai dari 20 30 40 50 60 70 80 90 Sampai 90 Dari 20 Sampai 90 Kemudian Yang terakhir itu Ada Adat Maktuf Atau Bilangan yang Diterkip dengan Maktuf Nah Ini Mulai dari Ini lebih dari 20 Kurang dari 30 Artinya Mulai dari 21 22 Sampai 29 Karena Nanti 20 Itu Masuknya Ke Adat Yang Sini Ke Adat Aked Kemudian 30 30 Juga Masuk ke Adat Aked Nah Makanya Yang Adat Maktuf Itu Di Antara 20 Sampai 30 Nanti Di Antara 30 Sampai 40 Berarti 31 32 Sampai 39 Sampai Seterusnya Seperti itu Namun Pada Pembelajaran Kali ini Atau Di materi Kelas 4 Ini Yang Akan Kita Bahas Itu Hanya Adat Yang Mufrod Nah Untuk Adat Murokab Adat Aked Dan Kemudian Adat Maktuf Itu Mungkin Suatu Saat Kalian Juga Akan Membahasnya Nah Yang Pertama Adat Mufrod Adat Mufrod Itu kan 1 2 3 4 Sampai Sampai Seterusnya Untuk Adat Mufrod Yang pertama Itu Bilangan 1 dan 2 Nah ini Nanti ada Ketentuannya Ini perhatikan Ini perhatikan Betul ya Antara Adat Adat itu Berarti Angkanya Dan Makdud Makdud Itu yang Dibilang Atau Sesuatu yang Dibilang Antara Adat Dan Makdud Harus Cocok Dari Seki Muzakar Dan Muanasnya Makanya Kalian Itu Harus Bisa Membedakan Antara Isi Muzakar Dan Muanasnya Harus Bisa Itu Kemudian Yang pertama Itu ya Harus Cocok Antara Adat Dan Makdud Itu Antara Muzakar Dan Muanasnya Kemudian Adat Adat Atau Bilangan Harus Terletak Setelah Makdud Berarti Angkanya Terletak Setelah Bendanya Seperti itu Mari kita Contohkan Seperti ini Kita Lihat Contohnya Ini contohnya Hadha Kolamun Wahidun Hadha Ini Kolamun Pena Wahidun Satu Hadha Kolamun Wahidun Ini Pena Satu Atau Satu Pena Yang pertama Angka Satu Itu Angka Satu Dan Dua Itu Harus Cocok Dalam Hal Muzakar Muanas Kolamun Kolamun Kira-kira Muzakar Atau Muanas Muzakar Ya Karena Tidak Ada Tamar Butohnya Itu Cara Paling Mudah Untuk Membedakan Antara Muzakar Dan Muanas Walaupun Nanti Itu Ada Beberapa Kriteria Lain Dalam Membedakan Muzakar Dan Muanas Kolamun Itu Muzakar Maka Makdud Atau Adatnya Itu Juga Harus Cocok Dengan Makdud Makanya Bilangannya Itu Harus Cocok Dengan Yang Dibilang Makanya Pakainya Wahidun Wahidun Kan Bentuk Muzakar Nah Bentuk Muanasnya Kan Tadi Wahidatun Atau Iqda Berarti Ini Cocok Yang Kecatuan Pertama Masuk Antara Kolamun Dan Wahidun Cocok Dalam Hal Muzakar Muanasnya Kolamun Muzakar Wahidun Juga Muzakar Kemudian Tadi Yang kedua Itu Harus Terletak Adat Harus Terletak Setelah Makdud Nah Angkanya Itu Harus Terletak Setelah Yang Diangkai Atau Yang Dibilang Nah Sesuatu Yang Dibilang Disini Kan Kata Kolamun Wahidun Itu Sebagai Angka Harus Terletak Setelah Angka Kolamun Tidak Boleh Sebelumnya Nah Ini Contoh Yang Tidak Boleh Ini Vilkoryati Wahidu Masjidin Vilkoryati Wahidu Masjidin Di Dalam Desa Ada Satu Masjid Ini Tidak Boleh Karena Tidak Sesuai Ketentuannya Kalau Ini Kaidahnya Itu Kan Harus Vilkoryati Masjidun Wahidun Namjidun Harus Di Depan Angkanya Itu Harus Dibalik Ke Belakang Seperti Itu Itu Yang Benar Kalau Seperti Ini Berarti Tidak Sesuai Apa Namanya Ketentuan Yang Berlaku Kemudian Yang Ketiga Itu Ini Apa Iqrob Iqrob Makdud Mengkutik Adat Nah Iqrob Atau Yang Namanya Iqrob Ini Sudah Pengetahuan Iqrob Itu Perubahan Akhir Kalimat Nah Dalam Gramatical Ini Nanti Kita Akan Membahas Yang Namanya Macem Macem Nanti Ada Dalam Hal Nahu Ada Hal Sorof Nah Tapi Yang Dinamakan Iqrob Itu Perubahan Akhir Kalimat Soalnya Ketika Satu Kalimat Disambung Dengan Kalimat Lain Nanti Harokat Akhirnya Pun Berbeda Bisa Misalnya Kata Kolamun Nanti Bisa Kolamun Kolaman Bisa Kolamin Nah Itu Bisa Berbeda Ketika Harokat Berbeda Pun Nanti Artinya Berbeda Nah Itu Uniknya Bahasa Arab Disitu Hanya Berbeda Harokat Saja Itu Kan Makna Yang Berbeda Apalagi Bentuknya Sudah Berubah Otomatis Nanti Juga Akan Berubah Mengubah Maknanya Juga Seperti Itu Nah Dalam Akhir Kalimat Iqrob Atau Akhir Kalimatnya Yang Namanya Ma'adud Ma'adud Itu Berarti Angkanya Itu Mengikuti Eh Ma'adud Itu Yang Dibilang Yang Dibilang Itu Mengikuti Adatnya Atau Angkanya Makanya Ini Harus Cocok Kolamun Kolamun Wahidun Berarti Nanti Misalnya Kolamin Wahidin Seperti Itu Atau Kolaman Wahiddan Kalau Disini Kebetulan Yang cocok Itu Kolamun Wahidun Karena Disini Itu Ada Susunan Muktadak Dan Kopar Itu Ada Pembahasannya Di Kelas Kelas 5 Kalau Saya Itu Untuk Angka Untuk Angka 1 Dan 2 Kemudian Angka 3 Sampai 10 Berarti 3 4 5 6 7 8 9 10 Ya Yang pertama Ketentuannya Apabila Ma'adud Berbentuk Mudakar Berarti Ma'adud Sesuatu Yang Dibilang Itu Berbentuk Mudakar Maka Adatnya Harus Mu'anas Artinya Kebalikan Antara Ma'adud Yang Dibilang Dengan Adat Dengan Angkanya Itu Harus Berlawanan Kalau Ma'adud Nya Mudakar Adatnya Mu'anas Kalau Ma'adud Nya Mu'anas Adatnya Itu Mudakar Nah Kalian Sekarang Harus Latihan Tidak Asing Lagi Dengan Kata Mudakar Dan Mu'anas Karena Itu Juga Penting Ya Tadi Gimana Ini Kalau Ma'adud Berbentuk Mudakar Maka Adatnya Harus Berbentuk Mu'anas Tetapi Dalam Hal Ini Bentuk Mudakar Atau Mu'anas Itu Dilihat Ketika Mufrutnya Nah Ini Sebenarnya Rodok Perlu Membutuhkan Pemikiran Yang Tenanan Ya Dilihat Dilihat Dari Bentuk Mufrutnya Kita Kecontoh Haza Salah Satu Aklamin Loh Fontnya Kok Berubah Kalau Di laptop Tidak Seperti Haza Salah Satu Aklamin Ini Contohnya Haza Ini Salah Satu Aklamin Tiga Pulpen Atau Tiga Penak Haza Salah Satu Aklamin Kita Lihat Adatnya Disini Yang Mana Adat Itu Bilangan Berarti Salah Salah Kemudian Ma'adud Ma'adud Itu Sesuatu Yang Dibilang Aklamin Aklamin Itu Jamak Dari Kolam Nah Ini Itu Apa Namanya Dilihat Dari Bentuk Mufrot Aklamin Itu Kan Jamak Jamak Itu Bentuk Banyak Jamak Itu Artinya Lebih Dari Dua Berarti Tiga Ke Atas Kalau Tiga Ke Atas Itu Nanti Disebut Jamak Kalimat Kalau Dilihat Dari Segit Jumlah Kalimat Dalam Bak Sarab Itu Nanti Ada Kalimat Mufrot Kalimat Mufrot Itu Kalimat Tunggal Kemudian Kalimat Tasmiah Kalimat Tasmiah Itu Yang Memiliki Dua Misalnya Kolamani Berarti Dua Pena Kemudian Kalau Tiga Keatas Itu Nanti Dinamakan Kalimat Jamak Dilihat Dari Segi Mufrot Nah Aklam Aklam Disini Kalau Dilihat Dari Segi Mufrot Itu Kan Kolamun Kolamun Pena Itu Bentuk Mufrot Bentuk Tunggal Berarti Kolamun Cuma Satu Pena Ketika Dirubah Menjadi Aklamun Bentuk Jamak Berarti Beberapa Pena Tiga 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 Atas Itu Antara Adat Dan Makdud Ini Adat Bilangan Dan Makdud Makdud Itu Yang Dibilang Itu Harus Berlawanan Ketika Makdud Nya Mudhakar Dalam Bentuk Mufrot Berarti Mufrot Nya Kolamun Nah Itu Adat Nya Harus Berbentuk Muanas Makanya Memakainya Salah Satu Atau Salah Satun Tidak Salah Sun Karena Ternyata Aklamun Ini Dalam Bentuk Mufrot Yaitu Mudhakar Itu Untuk Kriteria Tiga Sampai Sepuluh Haza Salah Suak Lamin Ini Tiga Pena Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Apabila Makdud Berbentuk Muanas Berarti Sesuatu Yang Dibilang Bentuk Muanas Dilihat Dari Bentuk Mufrot Maka Adat Nya Harus Muzakar Kita Langsung Contoh Hazihi Salah Wah Ini Salah Ini Harusnya Salah Sorry Ini Salah Seperti Ini Salah 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 Ini Harusnya Salah Bukan Salah Satu Sorry Hazihi Hazihi Salah Masatiro Hazihi Salah Masatiro Sebentar Rodok Mengganjal Ya Benar Hazihi Salah Masatiro Nah Kenapa Penggunaannya Kok Salah Su Bukan Salah Satu Karena Masatiro Itu Jama Dari Mis Torotun Mis Torotun Itu Artinya Penggaris Tapi Cuma Satu Ketika Dilubah Menjadi Masatiro Itu Berbentuk Jama Maka Menjadi Beberapa Penggaris Karena Ma'adud Atau Yang Dibilang Atau Penggaris Disini Posisinya Itu Mu'anas Dari Mana Kok Tahu Mu'anas Ada Tamar Putohnya Ini Mis Torotun Maka Adatnya Itu Harus Berbentuk Muzakar Makanya Menggunakannya Salah Su Hazihi Salah Masatiro Seperti Itu Hazihi Salah Masatiro Berbeda Seperti Tadi Kalau Yang Atas Itu Kan Kolamun Makanya Memakai Hazah Salah Satu Aklamin Tapi Kalau Ini Hazihi Salah Masatiro Seperti Itu Berlawanan Antara Ketika Bilangan 3 Sampai 10 Itu Antara Adat Dan Muzakar Harus Berlawanan Ketika Muzakar Maka Adatnya Mu'anas Pun Sebaliknya Nah Ini Mak Mak Dutnya Mak Dutnya Itu harus Berbentuk Jama Sesuatu yang Dibilang Itu harus Berbentuk Jama Tetapi Yang menjadi Acuan Adalah Bentuk Mufrotnya Ini Yaitu Masatiro Aklamun Itu Ketika Digandengkan Kolamun Atau Mistorotun Ketika Digandengkan Dengan Adat Atau Bilangan 3 Sampai 10 Itu Harus Dirubah Menjadi Bentuk Jama Bagaimana Cara Merubahnya Ya Paling Mudah Kita Melihat Kamus Melihat Kamus Al-Munawir Atau Apa Nanti Di Kamus Itu Ada Bentuk Mufrot Dan Jama Itu Biasanya Ada Itu Paling Mudah Seperti Itu Kalau Berbentuk Jama Khususnya Jama 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 Itu Ada Jama Jama Yang Sohih Ada Yang Sohih Maksudnya Kalau Yang Sohih Itu Yang Bentuknya Pasti Jama Mutakar Salim Tapi Kalau Jama Taksir Jama Taksir Itu Harus Melihat Di Kamus Kalau Kita Tidak Hafal Harus Melihat Di Kamus Karena Itu Mengikut Orang Yang Di Arabs Sona Bentuknya Kita Itu Tidak Bisa Membuatnya Tapi Berbeda Dengan Jama Yang Sohih Kita Bisa Membuat Dengan Teori Yang Kita Pelajari Itu Bisa Dikuat Yaitu Seperti Itu Kalian Tahu Kalau Dalam Ada 3-10 Itu Nanti Maksudnya Harus Berbentuk Jama Ya Kemudian Ini Satu Lagi 3 100 Dan 1000 Nah Untuk Bilangan 100 Dan Juga 1000 Ini Tetap Dalam Bentuknya Baik Apa Baik Ma'adudnya Mudakar Maupun Mu'anas Bentuknya Tetap 100 100 Itu Bahasa Arabnya Mi Atun Mi Atun Itu Artinya 100 Nah Ini Bentuknya Tetap Seperti Ini Baik Bilangannya Atau Sesuatu Yang Dibilang Atau Ma'adudnya Mudakar Maupun Mu'anas Itu Tetap Mi Atun Itu Untuk 100 Dan 1000 1000 Pun Sama 1000 Itu Bahasa Arabnya Alfun Mi Atun 100 Alfun 1000 Sorry Tadi Tidak Tuliskan Tapi Ada Di Contoh Nanti Itu Ya Kemudian Ma'adudnya Umumnya Berupa Isi Mufrod Yang Dijarkan Menjadi Mufrod Nah Ini Berarti Kebalikan Dari 3 Sampai 10 Kalau 3 Sampai 10 Ma'adudnya Berbentuk Jama Tapi Kalau 100 Dan 1000 Itu Ma'adudnya Berbentuk Mufrod Berarti Tunggal Contohnya Ini Ini Sebenarnya Tidak Ada Yang Di Kelas 4 Ini Untuk 100 Dan 100 Dan 1000 Tidak Ada Tapi Nanggung Soalnya Dalam Adat Mufrod Itu 100 Dan 1000 Masuk Ke Dalamnya Makanya Pak Zeni Jelaskan Contohnya Kolaman Yais Kolaman Yaisumi Atasanatin Sedikit Sekali Orang Yang Hidup 100 Tahun Nah Kalian Fokus Ke Yang Berwarna Merah Nah Ini Kan Miatun 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 Itu 100 Ini berarti Adatnya Miatun 100 Nah Ma'adudnya Sanah Atau Sanatun Itu 1000 Nah Bentuknya Miatun Tetap sama Seperti itu Tidak Tidak ada Mudakar Mu'anas Walaupun Nanti Ma'adudnya Itu berbentuk Mudakar Maupun Mu'anas Bentuknya Tetap Miatun Saja Nah Nanti Ma'adudnya Atau sesuatu yang dibilang Berbentuknya Itu Mufrot Tidak Jama Umumnya Seperti itu Alfun Alfun Juga Sama Seperti Miatun Yawadu'ahaduhum Lau Ya'amaru Alfah Sanatin Nah Ini Alfah Sanatin 100 1000 Tahun 1000 Tahun Itu Bentuknya Sama Alfah Sanatin Nah Ini Kemudian Ma'adudnya Itu Nanti Memiliki Iqrob Jair Atau Paling mudah Biasanya Kebanyakan Kalau Jair Dalam bentuk Mufrotnya Dikasroh Seperti ini Sanatin 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 Ini Ini Bukan saja Sebenar Setidaknya Itu Kalian Pernah Dengar Miniman Kalian Pernah Dengar Penjelasan Ini Mungkin Tidak Faham Sekarang Suatu Saat Faham Tapi Kita Berusaha Untuk Faham Memahaminya Karena Itu Sebagian Dari Jihad Kita Sebagai Pelajar Itu Jihad Belajar Dengan Menghilangkan Kebodohan Tujuannya Belajarkan Menghilangkan Kebodohan Itu Untuk Nanti Kalian Yang Buku Bisa Dibaca Sendiri Tentang Keterangannya Kemudian Ada Al-Adawatul Istifham Ini Yang Kedua Al-Adawatul Istifham Ini Tentang Kata Tanya Istifham Istifham Itu kan Artinya Kata Tanya Nah Sebenarnya Untuk Kata Tanya Itu Pak Zeni Kemarin Kan Sudah Menyuruh Kalian Untuk Menghafalkan Mufrodat Yang Perminggu Lima Kosa Kata Itu Tapi Sementara Ini Hentikan Dulu Karena Belum Efektif Ada Hal Man Ma Aina Keiva Sebenarnya Untuk Istifham Itu Perlu Banget Untuk Dihafalkan Karena Bentuknya Seperti Itu Itu Saja Nanti Tidak Tidak Bisa Berubah Artinya Mabuni Tetap Makanya Kalau Kalian Hafal Dari Sekarang Nanti Kedepannya Mudah Aina Nah Sekarang Kita Membahas Ada Wadul Istifham Aina Kata Tanya Aina Yang Artinya Dimana Berarti Aina Itu Memiliki Arti Dimana Adalah Kata Tanya Untuk Menanyakan Tempat Baik Untuk Benda Hewan Manusia Maupun Makhluk Hidup Lainnya Kata Tanya Juga Berlaku Untuk Jenis Mudakar Dan Muanas Berarti Baik Mudakar Maupun Muanas Itu Tetap Kaifah Aina Tetap Aina Digunakannya Dalam Bentuk Seperti Itu Untuk Menanyakan Benda Hewan Manusia Maupun Makhluk Hidup Lainnya Juga Seperti Itu Contohnya Aina Tas Gunung Dimana Kamu Kamu Berarti Kalau Tas Gunung Itu Yang Diajak Berbincang Itu Laki-laki Aina Tas Gunung Dimana Kamu Laki-laki Tinggal Aina Tas Gunina Dimana Kamu Perempuan Tinggal Aina Dimana Aina Baituka Dimana Rumahmu Aina Kolamaki Aina Kolamaki Dimana Aina Kolamuki Dimana Penamu Terus Misalnya Aina Kita Buki Dimana Bukumu Seperti itu Dalam Kalimat Tanya Kata Unwan Dalam Kalimat Tanya Kata Unwan Unwan Itu Artinya Alamat Yang Artinya Alamat Atau Kata Baitun Yang Artinya Rumah Dapat Dihilangkan Sehingga Menjadi Sebagai Berikut Dimana Rumahmu Aina Baituka Dimana Rumahmu Artinya Tanpa Menyebutkan Unwan Atau Alamat Kalau Yang Ditanyakan Aina Baituka Dimana Rumahmu Berarti Otomatis Menanyakan Alamat Ada Makna Yang Tersirat Tentang Alamat Aina Baituka Dimana Rumahmu Kalau Kita Di Apa Namanya Dijelenterehkan Secara Jelas Artinya Dimana Alamat Rumahmu Seperti Aina Baituka Dimana Rumahmu Ini bagi Perempuan Untuk Mokotoknya Perempuan Tanpa Menyebutkan Unwan Yang memiliki Arti Alamat Pun Ketika Aina Baituka Itu Secara Otomatis Dimana Rumahmu Seperti Ataupun Sebaliknya Aina Kuna Dimana Alamat Berarti Menanyakan Rumah Mungkin Seperti Ini Yang Dapat Pak Zaini Sampaikan Ya Mungkin Juga Kalau Belum Paham Perlu Diulang Ulang Kembali Perlu Dipelajari Kembali Ditanyakan Saja Kalau Ada Sesuatu Yang Mengganjal Ataupun Yang Belum Paham Silahkan Pak Zaini Terbuka Untuk Ditanyakan Kalau Nanti Pak Zaini Yang Salah Menjelaskan Silahkan Dikritik Tidak Apa Seperti Itu Oke Selalu Semangat Dan Tetap Belajar Karena Yang Namanya Belajar Itu Pahit Susah Karena Nanti Ketika Kita Dapat Ilmu Derajat Kita Akan Naik Orang Yang Berilmu Derajat Beribu Kali Lipat Dibandingkan Dengan Orang Yang Tidak Berilmu Seperti Itu Ya Mungkin Hanya Ini Yang Dapat Pak Zaini Sampaikan Mudah-mudahan Kalian Dapat Memahaminya Wallahu Qa'lam Biswa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dapat